Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sipitas Anadimika Kautekas Kementerian Sang Alpina Nah senang sekali Saya Ade pada pagi hari ini Kembali dalam Bincang-bincang pada pagi hari Nah sebelum memulai saya pengen berpanggung dulu ya Jalan-jalan Ke air lanji Sehingga sebentar beli kerudung Kembali lagi bersama saya Di sini dengan tamu kita Kapro di Keperawatan Selitung Selamat pagi Halo Pak Natli Selamat pagi Apa kabar hari ini? Baik Alhamdulillah Hari ini kita dapat waktu Buat bisa berbincang-bincang Bersama dengan Bapak Nasliat Syah Yang merupakan ketua Program studi D3 Keperawatan Selitung Nah Untuk memulai bincang-bincang kita Kita perlu mengenal dulu nih Siapa sebenarnya Pak Nasli ini? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan dulu Mungkin Pak Nasli? Baik Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat pagi Kalau semuanya apa kabar? Saya ingin mengeringkalkan diri dulu Nama saya Nazlian Syah Cukup simple Biasanya dipanggil Nazlian Syah Dan memang benar Saya sehari-hari berhugas di Prodi D3 Keperawatan Hukum Keperawatan Hukum Keperawatan Hukum Sebagai Keperawatan Hukum Keperawatan Hukum Hobi saya Traveling Kemudian Berorganisasi Olahraga Dan tentunya Baca-baca Ini yang bisa saya perkenalkan Simple sih Ini dong Pak Boleh tahu Riwayat pendidikan Bapak Oh iya Bisa menginspirasi kita semua nih Oke Alhamdulillah Riwayat pendidikan saya itu Boleh dibilang Saya itu tidak jauh-jauh Dari keperawatan ya Memang sebenarnya Saya cikal bakal saya itu Lahir dan besar Di bidang keperawatan Walaupun sebenarnya Dari TK Kemudian SB Di SMP Saya itu dari Bintung Timur Sebenarnya Dia dari Bapak Hampit Dan memang Masa-masa kecil saya Cukup indah dan luar biasa itu Ada di Bintung Timur Kemudian Semenjak tamat SMP Saya sudah tinggal di asrama Maksudnya Di SPK Pemda Belitung Kemudian Dari SPK Pemda Belitung Saya Melanjutkan Kerja dulu nih Di Palembang Itu di rumah sakit Yang paling jauh Dan paling Palingnya Kata orang Itu tempat yang sulit Di jangkau Ini saya pernah Pertama kali kerja itu Di rumah sakit pusta Selain itu dulu Kemudian Setelah 3 tahun setelah itu Saya mencoba Memperanikan diri Dari Cukes Sambil kerja Sambil kerja Akkor Dekes Tantok Pina Yang sekarang menjadi Akkor Dekes Palembang Yang sekarang sudah jadi Politekes Kemenkes Palembang Setelah itu Dari keperawatan Saya kerja lagi Kemudian beberapa tahun lagi Nyoba lagi Untuk nyari beasiswa Alhamdulillah Bisa menurutkan Nurse ke UGM Dari UGM Jadi nursenya di UGM Di Jogja ya Dari UGM Saya kerja lagi Sebanyakkan kerja Jadi saya kerja lagi Kemudian Setelah kerja lagi Saya coba lagi Mencari beasiswa Akhirnya Dapat beasiswa Di negara-negara Itu keperawatan juga Jadi semuanya dari awal Dari tamat SMP Sampai masternya Itu dikeperawatan semua Berarti The Real Perawat Sejati Jadi Profesi nursenya Di UGM Jogja Kemudian menunjukkan S2-nya di Thailand Di Thailand Universitas apa? Kesesat Universiti Oke Keren ya Oke Kalau Kaprodinnya aja Udah keren Gimana nanti Sama dosen-dosennya Sama mahasiswanya Untuk Dengan lagi Oke Saya lanjut nih Pak Nazli Tadi biodatanya udah Berarti Pak Nazli memang adalah Asli dari Belitung ya Belitung ya Betul Oke Nah Sekarang nih Yang lagi Trending topik Headline newsnya Sebenarnya terkait dengan Prodi Keperawatan Kampus Belitung Yang selalu Dulus hukum 100% Nah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Hampir tidak tahu deh Pak Sebenarnya ada sih Tauan-tauan yang tidak Tapi Tidak pernah Turun di bawah 97 Jadi antara 98 Sampai 100 Sejak awal Menuruskan ya Sejak kita ada Hukum Yang pertama kali Jadi kita mulai 100% itu Dulu kan Upper nih Namanya Dari tahun 2017 Sudah di atas Antara 97 Sampai dengan 100% Keren Jadi Prodi Keperawatan Belitung ini Baru bergabung Dengan Paltekes Kemenkes Pangkatinan Dari tahun 2018 Sebelum bergabung pun Memang Sudah di atas 90% Dan Semuanya harus tahu Sifitas Akademika Bahwa Di tahun ini Kita ada dua Prodi Yang sudah keluar Pengumuman Kelulusan Hukum Dan Alhamdulillah Kedilata Prodi Keperawatan Kampus Belitung Itu menuruskan Bukan menuruskan Menghasilkan Lulusan Dengan Hasil Uji Kompetensi 100% Itu ada berapa Pak? Ada 34 Mahasiswa Berarti Prodi Keperawatan Belitung Sudah mencetak 34 Ahli Madia Keperawatan Yang kompeten Nah Terkait dengan Itu nih Pak Boleh gak Bapak Berbagi Sebenarnya Bisa meluluskan Mahasiswa Sampai dengan 100% Lulus Keperawatan Exit Exam Strateginya Seperti apa Bapak Sebagai Ketua Prodi Sejauh ini Yang sudah kita jalani Itu kan Strateginya Ada dua Jalan nih Pertama Strategi secara Teori Yang kedua Strategi secara Praktik Klinik Jadi Ketika di klinik Memang Kebanyakan CI-CI Kam ini Memang lumayan CI-nya Dalam Tanda ketip Killer Kalau gitu ya Jadi CI-nya Memang dipilih CI- yang memang Memang Cerewet Tapi Ngasih Ngasih Masukan Jadi kan Karena memang Kalau dari saya sendiri Saya sering mengatakan Kepada mahasiswa Kalau nanti praktek Di klinik Dekat Ila CI Yang Paling Cerewet Karena Biasanya CI yang cerewet Ini Umumnya Mereka Caring Dekat Di klinik Kalau kita salah Langsung Di tempat itu Dia bilang Gak boleh Gini Gak boleh Gini Gak boleh Gak boleh Gini Tapi Kebanyakan Maksiswa Malah Takut Akut Tapi Justru CI-CI Seperti inilah Yang harus Dekati Karena Mereka Biasanya Ilmu Langsung Diberikan Kemudian Gak berhenti Ngasih 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 Ilmu Kemudian Dari Praktik Nanti Bisa Dilihat Kemampuan Maksiswa Seperti apa Dan Sebenarnya Kalau ada Kondisi Pasien Seperti Ini Yang harus Di dalam Duta Itu Apa Yang mana Dua Yang didahurukan Misalnya Di Masa Klinik Ada Pilihan Pilihan Hindakan Keperawatan Yang Semuanya Penting Tapi Yang Bisa Kita Pilih Mana Yang paling Terpenting Yang harus Dikaksanakan Kalau Dari Segi Teorinya Mungkin Sama Ya Tapi Perspektif Dalam Praktikum Mungkin Praktikum Sia Pelimbing Mungkin Mereka Nginget Biasanya Soal Rupont Tidak Jauh Dari Kondisi Kondisi Klinik Yang Banyak Kasus Ya Itu Dan Kemudian Di Teorinya Juga Memang Haru Dimumpuni Pertama Biasakan Dosen Bikin Kasus Cerita Kasus Tingit Ya Soal Kasus Maksudnya Jadi Nanti Maksudnya Itu Bisa Mikir Kalau Kasus Seperti Ini Yang Paling Tepat Jawabannya Apa Tepat Jadi Kemudian Yang dari Teori Pak Nah Teori Ini Kalau Teori Memang Dosen Terutama Keperawatan Harus Bisa Menghubungkan Sintronkan Antara Real Dengan Teorinya Jadi Contohnya Gini Seperti Saya Dibilang Tadi Kalau Teori Itu Ketika Ngajar Selipkan Satu Kasus Jadi Setelah Najar Teori Bikin Kasus Satu Atau Dua Dislidikan Nanti Seluruh Mereka Mikir Mana Yang Paling Benar Jawabannya Itu Terutama Matapulia Keperawatan Kita Selalu Mengerikan Itu Dan Satu Lagi Kita Sudah Dari IPQ Kita Sudah Punya Fasilitas Pertama Sipoki Sipoki Itu Sebuah Aplikasi Yang Diberikan Oleh IPQ Isinya Itu Soal Soal Semua Jadi Kita Bisa Melakukan Tryout Internal Dengan Menggunakan Program Spoki Itu Yang Kedua Saya Yakin Dosa-dosa Di Seluruh Indonesia Punya Banyak Soal Soal Bang Soal Nah Itu Sedapat Mungkin Ada Waktu Khusus Buat Mentraining Mereka Karena Pengkayaan Jadi Sering Sering Pengkayaan Jadi Semakin Sering Terpapar Dengan Soal Hukum Maka Semakin Paham Mereka Apa Yang Harus Dibat Sekaligus Dikin Masasua Senang Kalau Masasua Senang Belajar Artinya Gembira Bahagia Insya Allah Mereka Mudah Menerima Pelajaran Berhubung Terus Itu Untuk Yang Selat Belajaran Kalau Untuk Dari Dosen Dosen Mungkin Adakah Rapat Ataupun Ada Semacam Keseragaman Dalam Ajar Ataupun Dalam RPS Yang Diterapkan Di Produk Perawatan Itu Seperti Apa Ya Kalau RPS Mungkin Pertama Alhamdulillah Sudah Dipasilitasi Kolibotekas Kemakas Pakalpinang Ya Karena Kita Selalu Di Monitoring Sama Bagian Akademik Jadi Setiap Setiap Semester Itu Memang Teman-teman Di Akademik Ini Sudah Apa Namanya Memberikan Monitoring Kepada Kita Sekaligus Juga Disitu Ada Istilahnya Evaluasi Dari Mereka Sehingga Kita Meningkatkan Apa Yang Salah Apa Yang Memperbaiki Dan Satu lagi Pesan saya Buat dosen-dosen Terutama Keperawatan Kalau memang Ada waktu Dan temen Misalnya Di rumah sakit Tidak jadi Masalah Misalnya Dalam Satu Minggu Itu Satu Hari Main Aja Ke Ruangan Misalnya Buat dosen Ya Buat dosen Kerana Apa Namanya Misalnya Ke ruangan Apa Main Selama Mungkin Ya Bertemu Dengan Teman-teman Di Rumah Sakit Sekitar 3 4 Jam Lihat Pasien Disitu Jadi Nanti Mereka Juga Pada Saat Ngasih Tahu Kemahasiswa Memberikan Penjelasan Menilai Kompetensi Kompetensi Apa Itu Bisa Betul-betul Terlihat Bedanya Antara Hari Di Lapangan Dengan Komisi Komisi Yang Kita Temui Di Seperti Jadi Dosen Harus Sering Krumah Sakit Bukan Terpapar Penyakit Bukan Terpapar Dengan Soal Soal Asis Ya Karena Nanti Mereka Upgrade Nanti Bikin Soal Mahasiswanya Berarti Strategi Yang Diterapkan Ini Lebih Banyak Pada Pengkayaan Dan Lebih Sering Untuk Berladi Soal Kemudian Dari Mahasiswanya Sendiri Pak Ada Nggak Maksudnya Udah Dijadualin Atau Misalnya Mahasiswanya Punya Dibikin Semacam Kelas Kecil Kecil Untuk Berkursi Ya Betul Jadi Kemarin Kita Waktu Sebelum Hukum Kita Bikin Kelompok Kecil Kelompok Kecil Ini Ada Dosen Menanggung Jawab Misalnya Saya Mengampu 7 orang Mahasiswa 7 orang Mahasiswa Ini Menjadi Tanggung Jawab Saya Untuk Menajari Mereka Cara Menjawab Soal Hukum Alasan Jawaban Itu Karena Apa Kemudian Soal Soalnya Juga Dijelaskan Ke Mereka Jadi Kita Kayak Bindingan KTI Soal Hukum Ini Jadi Strateginya Selah Seperti Dan Harus Dilaporkan Progresnya Sudah Seperti Apa Dan Adakah Mahasiswa Yang Nilainya Masih Kecil Jadi Soal Hukum Sama Sebenarnya Kursus 80 Tapi Jumlah Mahasiswanya Dibikin Kecil Kecil Jadi Bikin Diskusi SBJ Jadi Lebih Tertantau Ya Tertantau Dibandingkan Dengan Sama Kulis Sama Dibandingkan Dikasih Soal Ada Yang Gak Laki Biasanya Kan Mahasiswa Yang Lebih Pinter Biasanya Kita Tanya Alasannya Kamu Jawab Ini Apa Nanti Mahasiswa Yang Mungkin Awalnya Tahu Yang Masih Tahu Temen Sendiri Alasan Dia Menjawab Itu Ya Karena Memang Seperti Ini Seperti Itu Temen 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 Kurang Tahu Jadi Tahu Karena Ada Temen Yang Pintar Di Itu Jadi Nanti Yang Di Trailer Kan Kelihatan Yang Tinggi Nilainya Dengan Yang Rendah Jadi Dalam Dalam 7 Grup Itu Mungkin Diselipin Tiga Orang Atau Dua Orang Yang Nilai Trailer Hukum Tinggi Nah Jadi Mereka Jadi Biasa Dari Itu Kita Cuma Memfasilitasi Oke Untuk Range Nilainya Sendiri Gimana Pak Hasil Dari Hukum Kemarin Nilai Dari Range Hukum Yang Jelas Kita Alhamdulillah Di atas Nilai Batas Dulus Ya Karena NBL Itu Biasanya Ditentukan Oleh IDK Dikti Dalam hal ini Mereka Yang menentukan NBL Jadi Sebenarnya Kemarin Saya Ada Juga Agar Takut Tapi Saya Yakin Bisa Merewati NBL Karena Pada Hasil Sipo K Berarti Selama Ini Untuk Latihan Latihan Itu Melalui Sipo K Untuk Jadwal Intans Setiap Bulan Setiap Biasanya Kita Memperkenalkan Mereka Biar Tidak Kagok Dengan Komputer Kita Pinjem SMK Satu Latihan Sipo K Disitu Bahkan Kita Pernah Ujian Tilek Terpusat Di Komputer Jadi Mereka Nanti Bahas Jadi Kita Masukkan Soal Kedalam Pilep Kita Pindah Pilar Soalnya Kita Masukkan Kedalam Pilep Nanti Mereka Ujian Biasa Terbiasa Dengan Melayar Komputer Pada Saat Ujian Hukum Jadi Memang Buat Strategi Lulus Hukum 100% Itu Memang Harus Dari Berbagai A Dari CI Dari Dosen Dari Masuswanya Dari Sarangan Sarangan Fasilitas Hukum Mungkin Itu Tips Dan Trik Dari Pan Azli Selaku Ketua Prodi Keperawatan Berhitung Yang Tahun Ini Kembali Meluluskan Mahasiswanya 100% Membentuk Uji Kompetensi Yang Terakhir Mungkin Bapak Ada Closing Statement Yang Disampaikan Pada Seluruh Sibetak Sakit Kita Ya Closing Statement Mungkin Tetap Semangat Karena Kita Tahu Bahwa Karakteristik Mahasiswa Kita Itu Berbeda Dan Kita Selaku Dosen Tempatkan Diri Kita Sebagai Pendidik Mungkin Tidak Sebagai Dosen Tapi Sebagai Pendidik Karena Kita Bisa Menempatkan Diri Sebagai Pendidik Maka Kita Menempatkan Diri Kita Benar Benar Menyidik Mahasiswa Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Semangat Berkembang 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 Gara Mahasiswa Kita Juga Bisa Berkembang Jauh Lebih Baik Buat Mereka Senang Untuk Kuliah Oke Berarti Pokoknya Tetap Semangat Kemudian Mahasiswa Yang Berprestasi Mahasiswa Yang Oke Mahasiswa Berprestasi Itu Akan Memuncul Dari Dosen Yang Berprestasi Juga Tentunya Jadi Ini Lebih Kepada Bapak Ibu Dosen Untuk Selalu Termotivasi Untuk Selalu Lebih Baik Dan Kita Kalah Sama Mahasiswa Ya Pak Jadi Harus Tetap Semangat Oke Mungkin Cukup Bincang Bincang Kita Pada Hari Ini Di Kampus Berhitung Ya Senang Sekali Bisa Berdiskusi Dengan Bapak Mudah Mudah Dan Nanti Masih Ada Kesempatan Lain Kita Bisa Berdiskusi Dan Berbincang Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Bapak Nazli Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Berdiskusi Kemudian Mungkin Itu Saja Terima Kasih Kepada Seluruh Sifritas Akademika Yang Sudah Menyaksikan Bincang Bincang Pada Hari Ini Jangan Lupa Pantau Terus Youtube Channel Pol Kementes Pampal Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh